Hai Assalamualaikum Sampurasun balik lagi di Satwa Sunda channel nah kali ini eh saya akan melihat telur udah menetas tadi udah dilihat dan kita akan memisahkan non anakan ular koros atau petias koros tadi udah menetes nah ini yang ini telur yang ini di inkubnya dengan naun karena karena teh dengan ia dengan pasir yang kayak yang ya pasir lelemi yang kata saya yang waktu di video kemarin pakai pasir lelemi pun bisa lelemi itu pasir sungai pasir sungai pasir sungai pasir sungai yang lembut pasir sungai malem buat pakai pasir sungai yang lembut ini saya sedang mempersiapkan tempatnya saya tadi sudah menetas dua butir dua butir sudah menetas menjadi ular berarti jadi ekor menjadi dua ekor dan ada ada telurnya ada tiga nanti kita lihat aja lah ini saya mau ini dulu mempersiapkan dulu tempat bobotnya bobot cantik bobot cantik nah untuk alasnya untuk yang pertama menetas lebih baik memakai tisu lebih baik memakai tisu soalnya kan kalau menetas dia harus lembab agak basah jadi penyerapan tisu kan bagus enggak seperti koran kalau koran kan biasanya langsung kering kalau tisu dia agak basah maksudnya telilah garing nah ini agak disemprot gini sedikit tidak usah terlalu basah yang penting nah segini pun dia udah cukup pokoknya lihat aja nanti diambil kedalam dulu nah teman-teman ini inkubator yang selalu kita pergunakan untuk menetaskan ular sebetulnya ini bukan inkubator hanya sekedar box teropom yang di yang dipergunakan untuk menetaskan ular nah ini kan kalau ini sawo kopi yang kemarin nih ini yang menggunakan perlit nih lihat tuh ini pun dia udah ada yang mau menetes nah ini udah menetas nih mau keluar cuma kita enggak memaksakannya untuk dia keluar dulu soalnya sebenarnya kan ini udah bagus intinya udah dia udah bagus apa namanya udah bisa menembus cangkang berarti dia udah survive lah paling nanti kalau udah telat beberapa hari kedepan masih beberapa yang belum bisa menembus cangkang nanti kita akan cutting atau sobek tuh jadi kalau bagus perkembangannya di tutupnya terus di pinggir-pinggiran ini dia mengeluarkan naun karena teh mbun air mbun bisa mbun uap jadi menguap tuh jadi air jadi tanda ada kehidupan lah intinya mah ini yang sawo kopi nih udah paling beberapa hari lagi pada menetas nah ini yang Pak memakai pasir lelemi ayo kita lihat ini udah ada ada yang menetas deh nah lihat ini yang memakai pasir lelemi atau pasir sungai yang lembut tuh ini udah menetas ini eh petias koros yang ini ada satu enggak tahu ini eh bagus atau enggak tapi bagus sih nih kalau nah bagus ini bagus ini pun dia mau menetas nih tuh udah nah ini udah Nuh udah keluar apa namanya tah nah ini ternyata cairan putihnya dia udah keluar ini dia juga udah menyobek menyobeknya dari bawah ini berarti harus dibalik kayaknya nih Nah kalau yang ini dia udah menetas nih dua nih tuh udah ini ini udah kosong dan ini udah kosong juga dan ini ularnya nih ya mantep-mantep dan eh pasirnya pasir seperti ini ini pasir apa namanya tuh pasir sungai yang lembut itu loh pasir lelemi kalau di Sunda malah lelemi di sini mah lemibasi Indonesia nana ngece pasir lembut lah memakai pasir ini pun bisa yang yang penting kan kenapa bisa memakai pasir ini kan kalau si pasir sungai yang pastinya dia eh bersih ya pokoknya asal di sungai itu masih ada kehidupan seperti ikan atau apa itu sudah dipastikan kan airnya bersih terus juga kan pasir ini kan di dalam airnya kan sokainu di jerocai ya di pinggir-pinggiran juga ada kan ya pam yang di pinggir-pinggiran air ada terus yang di dalam airnya ada nah mau yang di pinggiran air yang di dalam air enggak apa-apa yang penting itu si pasirnya bersih intinya yang lembutlah ya tuh koski lah sama aja eh untuk si non karena teh untuk secara peset pesettingan ya untuk untuk cara menyettingnya untuk cara menyettingnya sama aja dia non kalau pasirnya itu terlalu basah yang dari langsung ngambil dari air lebih baik didiamkan dulu sehari agak keringan nah baru dipakaikan terus eh apa kalau pasirnya kering disemprot aja dan biasanya ya kalau pasir si pasir lemi ini kadang-kadang kalau si tutupnya enggak terlalu rapet dia suka kering-kering sendiri nanti kalau misalkan kering sendiri bisa dikasih air lagi kalau misalkan susah untuk disemprot dikasih air dari pinggir aja dari sini dikucurin air seperti itu dikucurin dicurulukin curulukin air nah ini adalah ularnya nih kan kita lihat oke nah ini sangat-sangat lucu sekali nah ini adalah ular petias koros tuh atau disini disebutnya malah disini yang disebut ular pucuk itu ini si ular non karena te petias koros ini disini disebut pucuk dan ada juga mulai sekarang ada yang menyebut udah tahu ini koros ya kalau disini Pak belit waktu saya nanya-nanyakan pun ke adek terab waktu di petani pun ini disebutnya teh si ular non karena teh ular pucuk si ular koros ini dan sebuah teh nyan ya pucuk hijau teh pucuk hideng tesi ah itulah prasinan hideng air pas benang ditinggali ular koros ya kalau disini disebutnya ular pucuk jadi untuk penyebutan daerah tidak usah di perdebatkan karena semua daerah punya an semua daerah semua daerah menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda yang penting kita tahu nama ilmiahnya dan tetap nama ilmiahnya itu mual bisa dirubah-rubah kecuali yang non peneliti dari penelitinya mengubah namanya atau ya pokoknya mah kita mah mengikuti peneliti aja tuh lihat wish awas sudah mau gigit aja nih kecil-kecil ini adalah eh non ular ini aman si petias koros ini aman kan dia eh memakannya tikus-tikusan tikus-tikusan hehehe tikus tuh lihat wih cantikan kalau kecil kayak gini ini sep kayak King Koros ya ada motifnya tuh kalau King Koros sama koros juga gandeng hehehe King Koros sama koros itu masih satu family hanya saja beda spesies kalau King Koros itu petias karinata kalau ini petias mukosus terus ada lagi satu lagi temannya eh iya ini petias koros kalau temannya satu lagi si ular jari itu petias non mukosa atau mukosus tuh ini udah dia udah nggak mau siam ya takutnya malah nanti stress nggak mau makan jadi kita simpen aja yang ini kita beralih ke yang satu nah tuh sehat-sehat lah ini satu lagi nih sebetulnya ini tiga telur cuman dia baru menetas wis 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 Wih yang ini malah beringas coy nah tuh ini sama aja ya petias koros yang kayak tadi nih lihat cakep-cakep banget ininya eh kalau masih kecil diran dinang karena teh dirancangnya cakep-cakep banget tuh lihat ada motif-motif kayak garis-garis seperti King Cobra King Cobra ya garis-garis keunya mantap Hai jadi ular kalau ular baby itu biasanya warnanya cerah-cerah walaupun dia bukan ular berbisa karena untuk mengelabui mangsanya agar dia disangka berbisa tuh untuk eh non karena teh non sih eh usia sampai menetasnya maksudnya dari pertama sama bertelur sampai menetas ini kalau yang di pasir ini menurut saya ini lebih lama ya hampir 100 harian ini 90 hari lebih kalau dihitung-hitung Iya 90 hari lebih ke pokoknya kalau kemarin kan yang non karena teh gonyosoma itu 90 hari juga kurang ya 90 hari kurang kalau yang ini dia malahan 90 hari lebih hampir 100 hari tuh cakep banget nih unyu-unyu mungil tetias koros atau si ular tikus sahabat petani nih ular ini sahabat petani ya teman-teman jadi jangan kalau menemukan di habitatnya jangan jangan di wah ini ada pasir nanya kalau menemukan ular ini di habitatnya jangan dimatiin atau jangan dibunuh jangan dimatiin jangan dibunuh secara baik jika menemukan ular ini di habitatnya tidak usah dibunuh lah karena ini ular sahabat petani ya atau nanti kita akan review yang besarnya lah kalau ada yang gedenya kok soalnya ini indukan ini udah enggak ada sih udah dilepasin tuh indukannya mas soalnya kemarin buntung ekornya sangat-sangat lucu ya lucu sekali enggak lucu sekali nah mungkin nanti ini beberapa hari atau seminggu lebihan dia akan berganti kulit terus kita akan memberi makannya nah memberi makannya kalau si ular koros baby ini dia bisa ngerti bisa di langsung dikasih tikus bisa tikus yang maksudnya tikus gede pun itu kira-kira maksudnya pingkis-tingkus pingkis-tingkus atau cindil cindil tuh yang masih merah-merah ya anakan mencit atau anakan mencit ini cukupnya terus juga bisa juga dikasih katak kecil katak atau kodok kecil terus juga dikasih cicak terus eh dikasih kadal juga bisa kadal kecil anaknya anak tetangga bahaya anak kadal ya lah tuh jadi mungkin eh seperti itu ya bisa menetaskan ular oleh dengan pasir pun bisa menetaskan ular dengan pasir lelemi bisa kalau dengan pasir yang depan-depan rumah atau pasir-pasir kumbung atau pasir ayu pasir ayu atau pasir lapangan kan atau pasir yang di rumah-rumah itu saya belum pernah soalnya nanya jadi beda posturan te lembut terus juga oke kotor jadi maksudnya te lo basampas jadi banyak kriki lebatu kalau si pasir lelemi ini lemmi pasir kalau si pasir sungai ini kan dia lembut terus juga penyerapannya bagus kalau si pasir kumbung kumbung-kumbung kalau si pasir tanah eh pasir ayam tanah lain pasti kalau si pasir reta day lain pasir ketang ada di lain-lain di etama anu di Harpenimah lain pasir nyata anehnya kalau ini mah pasir go tapi kalau pasir bangunan kemalah bisa ada cekling maya tapi nggak tahu tak mungkin lah jangan coba-coba lah ini makhluk hidup jadi yang udah bisa yang udah ngan ngeran teh yang udah pasti-pasti aja nggak usah coba-coba intinya menetaskan ular dengan pasir lemmi ini pun bisa tuh mungkin segitu aja ya dan jangan lupa like comment dan subscribe-nya Satwa Satwa Sunda Channel wuih hai 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 hai